assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan mereview mod busit lagi di sini ada jet bus3 dengan menggunakan bodi mhd dan untuk livery nya ini menggunakan livery bus Milano trans ya untuk modnya seperti biasa dari ACFM untuk status modnya adalah sel karena ini adalah mod yang mhd ya bukan yang SD dan untuk livery nya ini saya dapatkan dari grup jadi untuk teman-teman bila berminat dengan modnya serta livery nya bisa langsung menghubungi dari ACFM ya Nah karena disini kita sudah bosan ya karena jet bus lima kan ini udah banyak banget ya trennya jet bus lima gitulah ya sekarang itu nah maka dari itu kita akan seling-selingi untuk video kita misal hari ini jb3 besok sr3 dan besoknya jb3 besok sr2 ataupun bisa menggunakan bodi avante nah supaya apa supaya tidak bosan gitu ya karena kan jet bus lima itu udah banyak banget dan juga modelnya sekarang itu yang ada yang teronton seperti volvo jb3 skrinnya terus untuk yang single dress maupun double dress yang biasa itu ada hino rm280 ya kalau yang rk itu belum ada temen jadi untuk menyelam-nyelakan gitu ya menselah-selahkan gitu ya kalau menyelam-nyelakan jb3 itu apa ya kita review ini ya jet bus tiga karena kan jet bus tiga ini jet bus yang paling lama untuk trennya gitu ya mulai dari 2000 berapa ya dulu 2018 atau 2000 berapa yang tahu bisa komen nah untuk penampakannya itu seperti ini ini menggunakan velg alkohol jadi terlihat sangat mantap ya untuk alkohol namun ini teksturnya agak sedikit dikitam sehingga untuk pandangannya jauh lebih garang gitu ya apalagi yang saya suka itu adalah livery nya ini tuh keren banget ya ini livery bus pariwisataan banget gitu ya tuh ini sebenarnya itu ada beberapa warna ada orangnya biru dan juga pink kalau nggak salah nah kita pilih yang pink karena yang oranya itu kita sudah pernah review kalau nggak salah ya dulu itu nah ini kita pakai yang pink tangan untuk settingannya seperti biasa ya ini seperti jet bus tiga pada umumnya untuk interiornya berwarna putih kepiruan gitu dan untuk yang lainnya ini masih menggunakan standar ya jadi tidak ada ACC yang sangat banyak gitu ya untuk pintunya menggunakan sliding door dan swing di bagian belakang yang standar untuk animasinya disini animasinya ya sama seperti aja game bukaannya itu juga sama jadi nggak terlalu banyak perubahan teman-teman Oke kita langsung aja jalan-jalan ya tuh ini yang saya suka itu sepionnya ya karena sepionnya itu mantap teman-teman dan juga untuk pandangannya juga mantap tuh sepionnya juga lebar gitu ya kalau seri pertama itu agak sempit ya untuk sepionnya agak kecil gitu ya itu yang apa ya yang seri pertama sama menggunakan sepion model ini tuh kalau nggak salah itu uhd uhd pertama kali itu menggunakan sepion model terbaru ini ya kalau yang sebelumnya seperti mhd itu atau dream coach yang generasi ke-3 kalau nggak salah ya itu masih menggunakan model sepion yang besar banget dan itu masih menggunakan satu ini satu angle gitu ya jadi tidak seperti ini yang sudah seperti realistis dan juga lebih rapi tuh keren banget lah ya dan untuk sepionnya ini tentunya sudah ini ya sudah menggunakan model yang sangat baru Aduh ini kenapa ini apalagi ditambah dengan sepion kecil di sampingnya ini ya untuk settingannya juga mantap ini ringan dan juga tidak terlalu ini terlalu lambat dan juga terlalu cepat jadi pas ya untuk bagian atasnya itu kan ada kipas ya kipas untuk fan itu sudah bisa bergerak jadi detailannya itu nggak usah diragukan lagi dan sebenarnya saya itu sudah ini ya sudah memiliki livery yang saya rakit sendiri itu ada livery sukangrayu dan buat teman-teman kalau berminat dengan livery sukangrayu itu bisa ini ya bisa cek di grup itu ada tangan saya sudah share untuk generasi yang ketiga yang kita gunakan seperti ini dan ada generasi keempat generasi keempat itu yang tapi terseton jadi sudah saya sediakan dan untuk linknya juga enak gitu ya karena menggunakan Google Drive jadi teman-teman itu enggak usah khawatir lagi itu enggak 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 seperti biasanya yang menggunakan link semaur gitu atau link save linkku Oke jadi hati-hati jangan sampai nabrak toh mantep banget lah ya untuk peoposona indah itu sebenarnya saya itu sudah membuatkan ya namun di di generasi sebelumnya yang ini kalau nggak salah itu generasi ketiga itu saya sudah membuatkan liverynya gitu ya bahkan rombakan dari yang double glass ke single glass itu saya sudah buat tanamnya namun ya saya jarang pakai karena liverynya kayak terlalu rame gitu ya jadi saya lebih utamakan yang itu jadu series yang premium sasis dan juga yang xjd itu yang premium sasis juga namun kemarin itu udah rilis yang ini RK8 yang ini ya xjd itu yang suburjaya untuk speknya karena liverynya menggunakan suburjaya juga gitu ya dan itu speknya itu custom banget gitu ya jadi sangat mantap sekali Oke kita akan berhenti di depan sini aja sekaligus semuanya akhirnya pada video perjumpaan kali ini terima kasih banyak yang udah nonton sampai akhir dan apabila ada kekurangan atau cara kata saya mohon maaf akhir kata saya Fabricepten channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bersih berniatur wabarakatuh salam